Intro Membuat slide presentase yang menarik memang bukanlah perkara yang mudah bagi sebagian orang Untuk itu, disini saya akan memberikan tips membuat slide presentase yang menarik, praktis, dan mudah diterapkan Apa saja kak itu? Mari kita lihat Tips yang pertama, jangan pernah copy paste slide dari berbagai sumber Kenapa? Sebenarnya tidak masalah jika yang teman-teman copy paste adalah isinya, namun bukan desainnya Karena akan dapat menyebabkan slide yang tidak konsisten, amburadul, dan terkesan tidak profesional Gunakanlah template yang ada atau teman-teman bisa membuatnya sendiri Jika teman-teman ingin yang praktis namun tetap bagus, manfaatkanlah fitur searching template pada powerpoint Kemudian, download template yang sesuai dengan tema presentasi teman-teman Tips yang kedua, pilihlah font yang mudah dibaca Jika teman-teman bukan seorang desainer, bermainlah dengan satu atau dua font saja Namun, jika teman-teman ingin lebih, gunakanlah peneluan online Misalnya, www.designmantik.com Pada website ini, terdapat 10 titahnya profesional tentang font, ikutilah itu Tips yang ketiga, beri ruang untuk highlight Beberapa elemen seperti gambar, grafik, atau take home message perlu ditonjolkan Untuk menjaganya supaya tetap menonjol, jangan padukan dengan background yang mengganggu Sebaiknya, cukup menggunakan header yang sederhana saja dan background yang polos Tips yang keempat, hati-hati dalam pemilihan kombinasi warna Warna adalah teman Warna dapat digunakan untuk menonjolkan kata kunci atau hal tertentu Namun, pemilihan warna yang tidak sesuai malah akan merusak desain Jika teman-teman ragu, gunakanlah panduan skema warna profesional Misalnya Pada website ini, tersedia ratusan skema warna yang sudah teruji dan dibuat oleh desainer profesional Tips yang kelima, gunakan font, size, dan warna yang konsisten pada keseluruhan slide Coba teman-teman perhatikan template slide online Seorang desainer profesional biasanya akan membuat desain dengan sangat konsisten Teman-teman bisa menggunakan itu sebagai patokan Demikianlah tips dan trik dari saya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!